Dari Sarang Petarung Bumi Marinir Cilanak, kami Prajurit Kusulakur Marinir 6 Antralina Mengucapkan Dirgahayu Koks Marinir ke-77 Marinir! Allah 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 Yes! Pertanyaan sejarah perjuangan bangsa, Koks Marinir TNI Angkatan Laut Lahir dan terbentuk pada tanggal 15 bulan November tahun 1945 Dalam beriak perjuangan mempertahankan kemerdekaan Lahirlah sebuah Koks Kepentaraan di dalam pangkalan Kupat Awli Tegal Yang dikenal dengan sebutan Koks Marinir Dari Sarang Petarung Bumi 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 saya dan kita semua yang hadir di sini mata pelangsung Aura dan sorot mata prajurit berungu Aura itu adalah pancaran sebuah keyakinan akan kualitas dan kapasitas kalian sebagai pasukan pendarat yang senantiasa dapat diandalkan kapanpun dan dimanapun bumi berdiri memanggil dari karang petarung bumi Marinir Cilanak kami prajurit pusulakur Marinir 6 antralina mengucapkan dirgahayu Koks Marinir ke-77 Marinir Allah 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 Yes Koks Marinir Republik Indonesia disingkat format RI juga dikenal sebagai Koks Marinir Tentara Nasional Indonesia Anggatan Laut disingkat format TNI Air adalah sebuah unit TNI Angkatan Laut yang menyelenggarakan operasi Amfiwi pertahanan pantai pengamanan pulau terluar pembinaan potensi maritim serta pembina kekuatan dan kesiapan operasi satuan Marinir format FTI memiliki kedudukan sebagai komando utama operasi Tentara Nasional Indonesia dan komando utama pembinaan pada markas besar TNI Angkatan Laut terima kasih telah menonton huyonek Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton